Hai foodies, welcome back to my kitchen. Saya baru pulang dari Singapore Food Festival. Dan di sana lagi ngetrend banget sama yang namanya telur asin. Ada keloresang telur asin, burger telur asin, ada stick telur asin. Nah sekarang saya mau buat donat telur asin yang gampang banget buat foodies di rumah. So, let's get cooking. Nah di dalam resep ini ada dua bagian yang mesti dibuat. Yang pertama feelingnya, telur asinnya, dan juga donatnya. Nah sekarang kita buat feelingnya dulu. Sini sudah saya siapkan ada empat kuning telur asin yang matang. Selanjutnya ada mentega tawar. Nah dua bahan ini kita aduk dulu sampai semuanya rata. Kenapa? Karena kuning telur asin itu susah banget diaduknya. Jadi dua bahan ini diaduk dulu. Nah kira-kira nanti jadinya kayak gini. Mentega yang sudah dicampur sama kuning telur asin. Sekarang kita masukkan semua sisa bahannya. Ada gula. Ada susu. Di sini saya mau pakai susu full cream yang bubuk. Jangan pakai yang cair ya. Karena ini nanti kita mau bentuk jadi bulat. Tepung maizena. Dan ini bahan yang paling penting. Namanya tepung custard. Dia biasanya sudah ada di dalam kaleng. Ini kayak gini contohnya. Biasanya tulisannya tepung custard powder. Ini bisa dibeli di supermarket yang besar. Atau nggak toko kue. Penting banget di sini. Karena dia mempunyai ciri khas untuk isian telur asin. Kita masukkan aja. Kita hanya butuh kira-kira 2 sendok makan. Nah ini kita campur dulu semuanya. Nah sambil diaduk. Saya mau masukkan santan di sini. Kira-kira 1 sendok makan. Oke. Ini fillingnya atau adonan telur asinnya sudah siap. Saya tunjukkan. Ini kayak jadinya creamy, manis, gurih. Kayak gini ya. Nah nanti kita bentuk bulat. Terus kita bekukan. Sebelum kita goreng sama adonan-donat. Di sini saya mau pakai scoop. Kamu juga boleh pakai sendok. Langsung ambil aja adonannya. Saya taruh di piring. Ini sudah saya tata dengan kertas roti supaya nggak nempel. Nah udah jadi fillingnya di sini. Tricknya kita harus blokkuhin dulu ini. Sebelum nanti kita lumurin dengan adonan doina. Nah untuk donat sederhananya, ini gampang banget adonannya. Kita punya tepung. Kita campur dulu dengan namanya baking powder. Selanjutnya kita campur dengan gula. Nah, telur juga kita hancurkan dulu sebelum dicampur. Masukkan. Next-nya, ada mentega tawar supaya gurih. Kalau nggak ada boleh pakai minyak juga. Dan yang paling terakhir, ini yang buat donatnya makin gurih, saya tambahkan susu. Oke, ini udah tercampur rata. Adonannya kayak gini nih. Dia tidak terlalu pekat dan juga tidak terlalu cair. Kenapa? Karena nanti kan dia akan nutupin si adonan fillingnya. Dan juga supaya nggak bocor. Jadi dia konsistennya tuh harus pas. Kira-kira segini. Nah, fillingnya kayak gini nih. Ini udah beku. Langsung aja. Saya ambil, langsung saya celupin. Kita balur. Nah, udah ada minyak yang panas. Langsung kita goreng. Pastikan dia terbalur rata ya. Oke, foodies. Ini udah digoreng. Nanti dia bentuknya seperti ini. Memang dia agak berantakan. Tapi dalamnya udah meleleh. Dan dia crispy banget luarnya. Supaya dia makin marik bentuknya, saya mau taburin dengan tepung gula. Nanti mau kita balur supaya dia makin cantik. Langsung aja pelan-pelan. Mungkin ada yang bocor, nggak apa-apa. Nanti langsung ditutupin. Ini dalamnya masih meleleh kalau kita lihat. Langsung kita plating ya. Ini dia foodies donat telur asin. Kalau kamu udah bisa buat filling-nya, kamu bisa taruh filling-nya di tempat yang lain. Kayak di kreisang, ataupun di roti, ataupun di kue, ataupun di macam-macam. Tapi kalau buat saya, saya suka yang simple banget. Adonan donat yang paling simple. Kayak gini nih. Dan kalau kamu mau lihat resep lengkapnya, bisa di cek di www.kokihoo.tv. Jangan lupa di share, like, subscribe, subscribe. Karena bener-bener... Mau lihat? 3, 2, 1. Woooo! Enak banget ya. Tadi yang kita lihat sudah nggak meleleh. Karena tadi ada custard-nya. Jadi rasanya itu manis sebenarnya. Hmm. Enak banget.